Hai Yuna Eh dia Yuna Lagi Memandangi Mainannya Yuna Yuna Tong 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 Hai semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah Berkat doa dari teman-teman semua Di tanggal 1 Januari 2020 Kemarin jam 3.20 terlahir anak perempuan Aku ini dia Sekarang udah satu setengah bulan Karena udah cukup lama kan ya Aku gak ada update Jadi Jadi baru ini ambil video Karena ya biasalah namanya Abis lahiran kan ya banyak capek Juga repot juga gitu Jadi Alhamdulillah di tanggal 1 Januari 2020 Itu jam 3.20 pagi Alhamdulillah Bayi dan akunya juga sehat Dia beratnya waktu itu 2.700 gram Dan itu Pas lagi musim-musim dingin kan ya Disini Jadi Alhamdulillah makasih banget Untuk doa dari teman-teman semua Yang Alhamdulillah aku banyak banget Terima doa dari teman-teman semua Mau dari Instagram Dari Youtube juga Terima kasih Berkat doa-doanya Terima kasih banyak Jadi Sekarang ini ya lagi sibuk Dengan urusan bayi Karena namanya juga Bayi pertama kan ya Mungkin teman-teman yang udah Berumah tangga Yang sudah mempunyai anak Juga Udah senior-senior gitu ya Udah Wah itu pasti ribet tuh Satu bulan Satu tiga bulan pertama Gitu kan ya Iya bener banget Jadi pas di satu bulan pertama itu kan Bayinya Bangunnya tuh setiap dua-tiga jam Terus dikasih susu Terus ditidurin kan gitu Sedangkan kita kan juga masih capek Abis lahiran Masih belum Sempurna gitu kan Kembali Kondisi fisiknya Jadi Tapi Alhamdulillah Ibu mertua aku Datang Bantuin Selama kurang lebih sebulan Jadi Alhamdulillah Apa namanya ya Aku sebisa istirahat Terus dia juga bantuin Untung jaga si baby kan Jadi Aku bisa istirahat Terus juga Bisa jalan-jalan keluar sebentar Kedeket-deket sini Untuk Apa ya Ganti suasana Supaya jangan Supaya jangan stress Karena ternyata Ditangisin sama bayi Itu bikin stress Ternyata Kalau sekarang sih udah biasa Tapi pas pertama-pertama dulu Sempat kaget juga Jadi ini dia Si babynya Ya Mau tidur Tapi belum Tidur-tidur Jadi digendong dulu Disayang-sayang dulu Ya Ternyata dulu Tapi videonya Sudah cukup lama Dari lahiran Sebenernya aku pengen Ngambilnya itu Pas kemarin Labis lahiran itu Di rumah sakit Pengen ambil Langsung update Tapi Apa ya Keadaan badannya Gak memungkinkan Terus juga Waktunya juga Gak memungkinkan Jadi baru sekarang deh Baru bisa ambil Videonya Jadi aku tuh Udah mulai kontraksi-kontraksi Itu di akhir tahun Di tanggal 28-29 gitu Udah mulai Ada rasa-rasa sakit ya Gitu kan Terus Terus di tanggal 30-nya Jam 10 malam Itu aku Telepon ke rumah sakit Karena Apa namanya Jarak waktu Perkontraksinya itu Udah 10 menit Terus disuruh datang Sama rumah sakit Disuruh bawa Semua barang-barang Yang Untuk masuk ke rumah sakit Jadi jam 10 malam Tanggal 30 Itu ke rumah sakit Dihantar sama suami Dan Langsung rawat inap Di tanggal 31 Apa namanya Di tanggal 31 Itu Ternyata bukaannya itu Lebih cepat Udah sampai Langsung bukaan 5 Terus Di saat bukaan 5 itu Udah sampai ingat Dan itu Bukaan 5 itu pagi Kalau gak salah Tanggal 31 pagi Jadi Udah Udah sampai bukaan 5 Tapi udah Pada perasaan Mau ngedan gitu Padahal katanya Biasanya sih Belum ngedan kan ya Katanya sih Aku juga gak kurang tau Katanya Keinginan mau ngedan itu Nanti deket-deket Bukaan 10 katanya Tapi ya di bukaan 5 Aku udah kayak mau ngedan gitu kan Tapi kan belum boleh Karena kalau ngedan Di bukaannya Belum semua Nanti Leher Apa namanya Pintu rahimnya itu Bengkak Jadi nanti pendarahan Dan Apa namanya Sembuhnya lama Katanya gitu kan Jadi Aku tahanin tuh kan Itu yang paling sulit Paling menderita deh Kalau dibilang kan Jadi Terus abis itu Udah bukaan 5 Gak berapa lama Langsung ke bukaan 7 Wah ini bentar lagi nih Gitu kan Bidannya juga udah siap-siap Oh iya Jadi kalau di rumah sakit Jepang itu Itu dia ada Dokter Suster Sama bidan Itu dia di satu rumah sakit Gitu Jadi Jadi Di pas bukaan 7 Itu bidannya Oh ini mungkin boleh deh Udah bentar lagi nih Kayaknya udah boleh siap-siap nih Katanya gitu kan Tapi rupanya Karena akunya Nahankan sakitnya itu Bikin gak tidur Sengaja sih Gak tidur memang Karena Kalau tidur Malah berasaan Kalau tidur ya Bawaannya kayak Lebih sakit Rasanya gitu Padahal Gak tau lah pokoknya Rasanya lebih sakit Jadi Aku nahanin gak tidur Dan terusan duduk gitu Karena Nahankannya itu Lebih Kalau di aku Lebih enak pas duduk gitu Jadi Karena aku nyangka istirahat Terus Si babynya jadinya capek Katanya Jadi dia yang tadinya Udah bukaan 7 Udah mau deket lahiran Jadi itu Jadi Apa ya Bayinya naik lagi Jadi kebukaan 5 Waduh Gitu kan Jadi panjang deh Gitu kan Terus Bukaan 5 Terakhirnya Aku coba deh Istirahatin badan Baru setelah itu Cepat Prosesnya sampai Ke bukaan seluruhnya Jadi di tanggal 31 malem Itu Udah Bukaan semua 31 malem Udah bukaan semua Sesuatu Bidannya tuh udah siap-siap Untuk Persiapan bersalinan Jadi aku tuh udah Di kursi bersalin Yang Kakinya di buka lebar itu Jadi udah disitu Suami juga udah Ditelepon Sudah dateng Karena katanya Bentar lagi Kacauan suami juga dateng Begitu di Tempat duduk bersalin itu Di tempat tidur bersalin itu Cepet sih Cuma ngerin beberapa kali Bayinya Langsung keluar Gitu Sampai situnya Sebentar Cuma pas kontraknya Lama Gitu Itu yang paling Capek Dan capek lah Banyak mengurus energi Jadi alhamdulillah Lahirlah si baby Cuma dulu Dia lahir lucu Dia Biasanya kalau bayi kan Begitu Kayak Wee Gitu kan Banyak Apa namanya Suaranya kuat Gitu kan Nangisnya Tapi dia Gak Dia cuma Wee Abis itu dia Dia kayak jari-jari Apa ini Gitu kan Jadi Sempat lucu juga Tapi abis itu Dibawa sama susternya Yang dia diukur Dibersihkan Nampaknya Dinyadangi sih Memang Tapi pas nangis pertama Itu lucu banget Wee Ketawa Dicuitain Dicuitain ketawa dia Terus Aku di rumah sakit Itu sekitar seminggu Sampai tanggal 5 Tanggal 5 pagi Itu keluar rumah sakit Jadi Jadi Kurang lebih Ada di rumah sakit Sekitar seminggu Enak di rumah sakitnya Di rumah sakitnya Itu kayak hotel gitu Di rumah sakit Kebetulan Aku mintanya ruangan Yang satu Orang satu Yang pribadi gitu kan Ada juga beberapa ruangan Untuk 4 orang Atau 2 orang gitu Tapi aku minta ruangan pribadi Karena kan Nggak mau Apa ya Mau istirahat total Tanpa diganggu gitu kan Jadi Jadi Di rumah sakit itu Di rumah sakit itu Di hari pertama Itu habis lahiran Langsung disuruh istirahat Jadi satu harian itu Ya di kamar Tiduran gitu kan Terus Belt Di apa Pinggulnya itu Dipasangin belt Kencang gitu Itu supaya Tulang pinggulnya Yang tadinya terbuka Supaya bayinya keluar Supaya menutup lagi Jadi Sama juga Supaya Apa ya Pinggulnya itu Katanya kalau habis lahiran itu Goyang-goyang gitu Jadi enggak Enggak stabil gitu Jadi dengan adanya belt tadi Itu bisa menstabilkan Si pinggul tadi Jadi Mengurangi lah Mengurangi Sakit di pinggul Dan pinggang Sama juga Apa ya Bikin Lebih stabil lah Kalau kita jalan Atau kita duduk Kita untuk bergerak gitu Gitu Terus Di hari pertama Itu tadi Istirahat satu harian Terus Di hari berikutnya Itu Udah Diajarin Untuk menyusui Jadi kalau di hari pertama Itu dia susu Susu semua kan Di hari kedua Itu diajarin menyusui Jadi di Semua ibu yang Melahirkan di Periode yang sama Di jangka waktu Di hari yang sama Gitu lah Kurang lebih Itu disuruh Ke ruangan menyusui Itu diajarin menyusui Sama si susternya Ada juga Kan namanya baru pertama juga kan Jadi Yang ada Kan tentunya Ada doa yang gak bisa menyusui Maksudnya Mungkin aslinya belum keluar Atau mungkin Si bayinya belum bisa menyusui Gitu kan Jadi itu di Dipijat Apa namanya Kau udaranya dipijat Sama bidannya Atau sama susternya Terus dikasih tahu Teknik menyusui Gitu-gitu Terus di hari ketiga Itu diajarin Ini Mandiin bayi Jadi Melihat bagaimana susternya Mandiin bayi Terus Di hari keempat Itu Ini Oh Oh ya di hari ketiga Itu juga Ada Makan bersama Dengan ibu-ibu Lainnya Yang ada di rumah sakit Maksudnya yang Sama-sama Lahiran di periode yang sama Di seminggu itu Gitu kan Jadi dikumpulin Makan siang bareng Wah makan siangnya Kayak apa ya Afternoon tea Al British gitu Ada tehnya Terus Ada Apa namanya Set kayak cakenya gitu loh Yang Yang bertingkat-tingkat itu Gitu kan Loh keren deh Terus disitu Ya aku sendiri dong Yang orang asih Yang lainnya Orang Jepang semua Itu alhamdulillah Menyenangkan juga sih Bisa ngobrol-ngobrol Dengan ibu-ibu lain disitu Gitu Rata-rata Dari semuanya itu Banyakan yang Hampir pertama Cuma satu Kalau gak salah Yang melahirkan anak kedua Jadi ya Boleh banyak sharing lah kan Terus Di hari keempat tadi Itu ada Panduan Arahan Dari Pihar rumah sakit Tentang Ke Apa ya Kehidupan setelah Keluar dari rumah sakit Terus juga arahan Tentang imunisasi Terus juga Arahan tentang Pemeriksaan satu minggu Dan pemeriksaan satu bulan Gitu Jadi di Jepang itu Biasa sih Katanya Habis Habis Melahirkan Itu ada pemeriksaan Satu Satu minggu Dan pemeriksaan satu bulan Disitu dicek Di Beratnya si bayi Si bayinya normal atau enggak Asinya keluar atau enggak Bisa konsultasikan Tentang asi dan lain-lain Kalau di Itu di satu minggu Kalau yang di satu bulan Itu Sekalian dicek juga Ibunya Selain cek si bayi Cek berat badannya Cek Apa namanya Pertumbuhannya gitu Si ibunya juga Dicek Kondisi tubuhnya Setelah lahirkan Itu gimana Gitu Kondisi lukanya juga Itu dicek Sama dokter Gitu Terus yang enaknya itu Kalau di Jepang Di rumah sisi Jepang itu Dia Pembayarannya itu Kan disini Biaya lahir itu mahal Mahal banget Jadi itu rata-rata Biasanya sih Sekitar 550.000 Sampai 600.000 Kira-kira Tapi Tapi Pemerintah Jepang Menyediakan subsidi 420.000 Untuk semua Ibu-ibu yang melahirkan Mau itu orang Jepang Mau itu orang asing Yang tinggal di Jepang Semuanya dapat jatahnya sama Itu sih enaknya Jadi Apa ya Jadi Kita tinggal tambah Jadi kalau seandainya Kayak kemarin Kena biayanya itu Berapa ya 420.000 Itu kan Udah pasti kena Biayanya Terus aku tambah Biayanya itu Kita 180.000 Lebih terbantu kan ya Daripada Bayar semua kan Kalau di rupiahnya Berapa tuh gitu kan Nah terus nih Jadi abis aku dari rumah sakit Itu Pulang ke rumah Namanya baru pertama kan ya Jadi Dinangisin bayi itu Ternyata Sedih Aku sampe nangis Kenapa sih Bayinya kok nangis mulu Aku kok ditangisin Terus nangisnya kan Kuat gitu kan ya Jadi aku perasaan Kayak Kenapa sih Ternyata itu karena Masalah hormon Jadi ternyata abis lahiran itu Yang tadinya hormon itu Naik-naik-naik Itu abis lahiran Langsung turun drastis gitu Ternyata gitu kan Dan itulah yang bikin Apa ya namanya Maternity blue Maternity blues Depresi Selah lahiran Nah itu aku kena Tau gak Jadi Asli deh Ini bener-bener apa ya Aku pikir Bener-bener masih di-share lah Untuk Mungkin teman-teman semua Mungkin yang Mau lahiran Itu apa ya Yang namanya depresi lahiran itu Bukan Sesuatu yang buruk Itu memang Hal apa ya Hal alamiah gitu Dan apa ya Kalau disini tuh Dia udah Banyak-banyak yang paham Jadi Seorang-orang sekitar kita tuh Lebih hati-hati ke kita Karena Karena kalau kita di masa Depresi itu Di masa hormonnya tuh Gak seimbang itu Bawaannya Sedikit aja diomongin Atau ada omongan yang kita tuh gak suka Itu langsung Mau marah Sebetar-sebetar nangis gitu Paham lama tuh ya Dua minggu Abis keluar rumah sakit Itulah yang Paling Peaknya Paling puncanya Jadi itu sedikit cerita aku Tentang lahiran Tentang lahiran di Jepang Dan apabila Servisnya juga Luar biasa banget Nanti untuk lebih detailnya Itu aku ada cerita di blog Nanti blognya aku kasih link di bawah Di description box Jadi makasih udah nonton sampai akhir Terima kasih kembali sekali lagi Terima kasih untuk doa-doanya Terima kasih banyak Dan sampai ketemu lagi ya Di video berikutnya Bye-bye Assalamualaikum